Mahkamah Konstitusi MK akan banding setelah pengadilan Tata Usaha Negara, Petun, mengabulkan gugatan hakim Konstitusi Anwar Usman. Keputusan ini diambil setelah tujuh hakim MK mengadakan rapat permusyawaratan hakim sambil menunggu selinan putusan. Sebelumnya PT. WN mengabulkan sebagian gugatan hakim Konstitusi Anwar Usman terkait pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028 dibatalkan. PT. WN juga mengabulkan permohonan Anwar Usman yang meminta harkat dan martabatnya dipulihkan sebagai hakim Konstitusi. Ada tujuh hakim yang ikut RPH karena Pak Hakim Anwar Usman tidak ikut. Kemudian karena keperluan lain, kemudian hakim Konstitusi Ritwan Mansur juga sedang ada tugas ke luar negeri. Pagi tadi sudah RPH sudah selesai dan tadi diputuskan MK akan banding terhadap putusan PT. WN nomor perkara 604 itu. Putusan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dan ada ruang-ruang untuk atau mekanisme untuk mencalon seputusan itu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Fraksi Partai Gerindera Habibur Rahman menghormati putusan PT. WN yang mengabulkan sebagian gugatan hakim Konstitusi Anwar Usman. Sejak awal, Habibur Rahman sudah menduga putusan MK-MK yang memperhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK cacat. MK-MK memperhentikan Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam pengambilan putusan pengubahan syarat usia Capres-Cawapres. Putusan MK-MK ini memang mengandung cacat bawaan menurut saya. Kenapa? Karena Anwar Usman, Pak Anwar Usman dihukum, diberhentikan sebagai Ketua MK tanpa secuilpun bukti bahwa dia memberikan kesempatan pihak luar melakukan intervensi. Nah, lalu Pak Anwar Usman juga dihukum karena dianggap melanggar azas benturan kepentingan karena tidak mengundurkan diri dalam perkara yang ada kaitan dengan kerabatnya. Dikutip dari laman resmi, SIPP PTWN Jakarta Hakim Konstitusi Anwar Usman mendaftarkan gugatan ke PTWN Jakarta pada tanggal 24 November 2023 dengan tergugat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD merespons putusan pengadilan tetap usaha negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Anwar Usman terkait pengangkatan Soehartoya sebagai Ketua MK. Mahfud menilai adanya kerusakan hukum atas putusan ini. Ia bahkan menyindir para penegak hukum yang masih berani mempermainkan hukum. PTWN mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terkait pengangkatan Soehartoya sebagai Ketua MK PDD 2023-2028 dibatalkan. PTWN juga mengabulkan permohonan Anwar Usman yang meminta harkat dan martabatnya dipulihkan sebagai Hakim Konstitusi. Kita bahas bersama dosen HTN dan peneliti POSDEM Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat petang, Bang Ferry. Selamat petang, Mas. Bang Ferry, apa yang bisa Anda menilai dari putusan PTWN terhadap gugatan Anwar Usman ini? Ini putusan hanya menambah barisan putusan-putusan yang janggal dari pengadilan, terutama yang berkaitan dengan ruang-ruang politik. Putusan ini kan sebenarnya adalah putusan yang harusnya bicara soal ruang administrasi negara, ruang birokrasi. Sementara perkara yang berkaitan dengan Pak Anwar Usman itu bicara soal proses etik yang sifatnya selesai di Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi aneh kalau kemudian ini dibawa ke pengadilan katausan negara. Kedua, putusan ini juga janggal ya. Satu, bahwa dia mengembalikan harkat. Jadi proses pelanggaran etik itu dianggap tidak benar, sehingga dikembalikan harkatnya. Tapi di satu sisi yang lain, dikatakan Pak Anwar Usman juga tidak berhak menjadi Ketua MK, sehingga jabatan itu tidak dikembalikan kepada dirinya. Anehnya, setelah bahwa jabatan itu dianggap bukanlah hak dirinya, proses pemilihan Ketua MK baru, yaitu Dr. Soehartoyo, dianggap bermasalah. Kan tidak ada hubungannya. Kan dianggap jabatannya sudah dianggap tidak hilang begitu ya. Harusnya Ketua MK yang baru ya tetap menjabat karena tidak ada urusan dengan proses pengembalian harkat dan segala macamnya. Karena proses administrasi penentuan Ketua MK yang baru sudah berjalan dan sudah diakui oleh harkatnya. Dengan banyaknya kejanggalan ini, ini menandakan ada indikasi apa menurut Anda? Ya, kita tahulah ini korelasinya sangat politis dan kita tahu kaitannya dengan peran dan kekuasaan keluarga tertentu. Dan Pak Anwar Usman bagian dari keluarga itu dan hari ini upaya mengembalikan dominasi keluarga dalam proses persidangan di MK tidak dilakukan apalagi menuju proses tilkada ke depannya. Di mana keluarga Pak Anwar Usman terlibat dalam proses pemilukada di berbagai daerah. Jadi yang paling jelas diuntungkan? Ya, yang paling diuntungkan keluarga Presiden Jokowi yang sedang akan bertarung dalam pilkada jika kemudian peran Pak Anwar Usman dikembalikan di Mahkamah Konstitusi. Oke, MK sudah RPH dan mengajukan banding. Seperti apa Anda membaca peluangnya nanti di PT. Tun? Ya, pertama dengan diajukannya banding, maka ini putusan belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan sendirinya Pak Soehartoyo masih menjadi Ketua MK dan akan menjalankan tugas-tugas birokrasi administratif yang menjadi tanggung jawab Ketua MK. Kedua, kalau bicara peluang, jika Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara paham betul konsep hukum administrasi negara, saya pikir tentu akan ada putusan yang berbeda. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan memperbaiki putusan pengadilan di bawahnya. Nah, perlu diketahui bahwa puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dua. Satu di bawah Mahkamah Agung, satu di bawah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung punya lingkungan peradilan, salah satunya adalah peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi tidak membahui apapun. Jadi akan janggal rasanya kalau apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hendak dikelola atau diputuskan di pengadilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung padahal mereka adalah puncak kekuasaan kehakiman yang berbeda. Jadi artinya sebetulnya MK-MK sudah selesai, tidak ada celah lagi untuk dibanding di PPM menurut Anda? Betul, betul. Karena itu adalah mekanisme etik, peradilan etiknya di Mahkamah Konstitusi. Urusan etik itu sudah kuntas, jangan kemudian ikut campur dalam putusan peradilan di lingkungan peradilan yang lain. Ini kalau sudah ada sebagian gugatan di Kabupaten Kendati Banding nih, masih berproses. Konsekuensinya bagi Mahkamah Konstitusi bagaimana? Dengan perkara gugatan yang berproses di MK juga bagaimana? Perlu dibayangkan bahwa kemandirian Hakim Konstitusi itu salah satunya dalam penentuan pimpinan MK. Prosesnya proses internal di MK. Bayangkan kalau setiap proses penunjukan dan pemilihan pimpinan MK, ketua MK, wakil ketua MK, dan lain-lain, dapat diintervensi melalui gugatan pengadilan administrasi negara di Petun. Tentu akan jadi janggal, konsekuensinya tentu kepada MK, kemandirian MK, dan peradilan MK akan bisa diganggu KPN saja melalui putusan Petun. Baik, ini tadi Anda, Soehartoyo kan karena masih ingkrah, tapi ini di PT UN apakah bisa sejalan dengan PT itu nanti kalau misalkan yang jadi sasaran adalah administrasi? Saya tidak melihat ada pelanggaran administrasi yang terlanggar, kan? Karena proses administrasi yang berkaitan dengan putusan MK-MK itu kan mengikuti saja putusan MK-MK yang final and binding itu. Oleh karena itu, ya tidak ada salahnya proses administrasi menjalankan itu dan aneh kalau itu dipermasalahkan. Oleh karena itu, ya saya pikir kalau kita cermat dalam berhukum, ya saya pikir tidak perlu diragukan bahwa pengadilan tinggi tata usaha negara akan memperbaiki putusan yang sekali lagi hilang dilakukan oleh Petun. Dengan adanya putusan PT UN ini, apakah berpengaruh juga pada marwah Mahkamah Konstitusi menurut Anda, Bang Ferry? Oh iya, karena kealpan ini kan terbuka dilihat orang ya ada relasi paman dan anak dan kemudian semua orang tahu ini problematika serius di mana marwah MK terganggu orang mempertanyakan bahkan publik seperti netizen mencandakan relasi ini dengan berbagai hal dan tentu saja itu akan merusak marwah MK kalau diulang kembali. MK sedang dalam proses memperbaiki kepercayaan publik malah kemudian rangkaian relasi polusi aman anak dan keluarga ini diulang kembali, dipertontonkan kembali dan kita melihat ini semakin membuat MK suatu waktu menjadi kian tidak sehat. Biarkanlah MK sedang memperbaiki kepercayaan publik ketua baru sudah berjalan beliau sedang berupaya menunjukkan perbaikan-perbaikan aneh demi hasrat Pak Noor Usman untuk kemudian terus menggerogoti MK dengan menjadi keliminan terutama membangun relasi paman dan anak ini yang terlihat dan itu pasti akan memperburu cara pandang orang melihat makamah konstitusi. Baik, terima kasih Ferry Amsari dosen HTN Universitas Andalas dan juga peneliti POSDOM telah menyampaikan pandangannya dalam program Kepas Petang sore hari ini. selamat menikmati